Satria selama ini ada sekitar satu tahun kita paku, itu terkait dengan juga gonjang ganjing di internal partai. Gonjang ganjing di internal partai, kita tidak ingin berpihak, kita tidak ingin memihak salah satu pihak, salah satu kelompok. Pada kemudian kita memilih untuk diam, itu satu. Yang kedua memang adalah imbas dari pemilu. Imbas dari pemilu, empat kader kami, kader utama Satria, mencalonkan diri dan tidak berhasil untuk duduk di DPRT. Sehingga itu juga akan memudangi kinerja. Subscribe, like, comment, and share. Jadi hari ini Alhamdulillah kita sudah melakukan acara prosesi pelantikan untuk PC Pimpinan Cabang Satuan Relawan Indonesia Raya, Kota Bekasi. Alhamdulillah dihadiri oleh pimpinan-pimpinan Dewan, pimpinan-pimpinan Paksi, pimpinan-pimpinan partai, partai Gerindra, dan juga dihadiri oleh tokoh pemuda dan penyelamat penyelamat. Nah, untuk statement di acara kali ini, sederhana, kami sangat bersyukur bahwa ini berjalan lancar. Semoga ini sebagai langkah awal kami, sebagai pengurus, untuk mengemban misi partai memenangkan Bapak Prabowo Sudianto untuk menjadi Presiden di tahun 2024. Kami, Satria Kota Bekasi, kader-kader seluruh kecamatan di grassroot, menyatakan siap, akan disiap untuk mengemban amana tersebut dengan melakukan agenda-agenda kegiatan yang terstruktur, yang terstruktur menunjang kebijakan-kebijakan partai, agenda-agenda partai, khususnya DPC Partai Gerindra Kota Bekasi. Insya Allah, di tahun 2024, kami menargetkan 2, minimal 2 kursi DPRD Kota Bekasi, itu diduduki, diisi oleh kader Partai Gerindra, oleh kader Satria, sorry, oleh kader Satuan Relawan Indonesia Rakyat. Minimal 2 kursi, kita akan duduk di situ. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kontribusi yang positif, yang baik, yang signifikan bagi kemenangan partai dan kemenangan Prabowo Sudianto. Setelah pelantikan ini, kita akan terjun ke bawah, membentuk dan merapikan, membenahi struktur PAC-PAC, pimpinan anak cabang di wilayah kecamatan-kecamatan. 12 kecamatan, insya Allah kita sudah memiliki kader. Itu kita lakukan terlebih dahulu. Yang kedua adalah melakukan upaya-upaya distribusi kader. Upaya distribusi kader ke tingkat aktivitas kota. Terlain di NPI, kemudian di KONI, kemudian di aktivitas-aktivitas yang lain, yang berkaitan dengan kegunaan dan penanggulangan bencana. Juga terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kita berkumpul kembali, kemudian bertekad untuk tetap menjaga marwah organisasi dan spirit, spirit teman-teman di pacamatan, di akar rumput, yang kemudian selalu mengendaki. Satrianya harus tetap bergerak, Prabowo harus tetap dimenangkan. Terima kasih telah menonton!